Intro Halo KontoFriends, dengan kalian disini Oke, pada video kali ini kakak bakal ngelanjutin lagi soal asli pengetahuan kuantitatif di tahun 2021 ya Materinya itu adalah teori bilangan Oke, kita perhatikan dulu deh soalnya ya Disini ada faktor persekutuan terbesar setiap dua bilangan di antara bilangan asli Bilangan asli, A, B, dan C adalah 1 Oke, nah berarti kita mesti tahu nih apa itu faktor persekutuan terbesar, apa itu bilangan asli ya Nah, faktor persekutuan terbesar itu adalah ini teman-teman ya Jadi, dari dua bilangan, jadi faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan Itu adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut Oke, berarti disini si FPB-nya, jadi singkatannya biasanya FPB ya, itu adalah 1 Oke, nah untuk bilangan asli, bilangan asli itu sendiri adalah bilangan bulat ya Yang dimulai dari 1 teman-teman, 1, 2, 3, dan seterusnya Oke, jadi 0 nggak masuk nih ya, hati-hati ya Oke, kita lanjut lagi ke soalnya Disini kita punya A dikali B-1 sama dengan 24 Lalu kita juga punya persamaan kedua, ada 2A min C sama dengan 5 Nah, ini dia nih patokannya nih, katanya A-nya itu kurang dari 6 teman-teman Kalau A-nya kurang dari 6 dan A-nya itu adalah bilangan asli, artinya si A-nya itu Kemungkinan A-nya ya, adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya Si 6-nya nggak masuk ya, soalnya ini nggak pakai sama dengan Oke, nah kita mau cari pernyataan yang benar adalah Oke, berarti kita harus cari dulu nih nilai A Mana yang paling mungkin bisa kita lakukan ya Ke persamaan ini ya, yang memenuhi persamaan ini Oke, sekarang kita punya persamaan pertama itu adalah A B-1 sama dengan 24 Artinya kalau kita buat B sama dengan ya B-1 ini kita bagi A ya, kedua ruas jadi 24 per A Oke, lalu kita punya B-nya itu sama dengan 24 per A ditambah 1 Nah, ini adalah dari persamaan pertama Lalu dari persamaan kedua, kita punya 2A min C sama dengan 5 Berarti kalau kita pindah ruas ini ya, 5-nya ke kiri Atau kita kurang 5 ke 2 ruas, jadinya 2A min 5 Lalu ini min C-nya ke kanan ya, jadi plus C Oke, berarti kita punya C-nya itu sama dengan 2A min 5 Nah, sekarang karena kita patokannya ada di A Kita coba input dulu nih, A mana yang memenuhi Jadi ingat ya, jadi A, B, C-nya itu adalah bilangan asli Artinya apa? Kita perhatikan itu ke sini Ke yang B sama dengan 24 per A plus 1 ya Nah, di sini teman-teman Karena B-nya itu adalah bilangan asli Pasti si A-nya itu habis membagi 24 Berarti A-nya kemungkinannya 1 ya Karena 24 bagi 1 itu 24 ya, habis artinya ya Terus 2 juga bisa, 24 bagi 2 itu adalah si 12 24 bagi 3 juga bisa, 24 bagi 3 itu adalah 8 ya 24 bagi 4 juga bisa ya Nah, yang habisnya itu yang si 5 ini Jadi 5 ini kita coret di kemungkinannya Karena 24 bagi 5 itu tidak habis ya Jadi yang ini kita coret aja Berarti kemungkinannya ada 4 nih Ya, terpotong ya Yang tadinya ada 5 kemungkinan, tinggal 4 kemungkinan Oke, sekarang jangan dicoba dulu ke sini ya Jadi kita masuk dulu ke persamaan kedua ya Untuk mengeliminasi mana yang nggak mungkin dari keempat kemungkinan ini Kita punya C sama dengan 2 A-5 Oke, kalau kita input A-nya 1 ya Berarti kan 2 dikari 1 itu 2 2 dikurang 5 itu adalah minus 3 Artinya apa? Nggak mungkin A-nya itu 1 Kenapa? Karena C-nya minus 3 Sedangkan C-nya itu harus bilangan asli Bilangan asli itu nggak ada yang negatif Oke, paham ya dari situ ya Berarti sama halnya kalau kita input A-nya 2 teman-teman Ya, jadi ini yang 1 kakak coret dulu ya Jadi ini 1 udah nggak mungkin nih Oke, sorry Yang 1 ini udah nggak mungkin Jadi kita coret dulu Kita coret dulu yang 1 Nah, untuk yang 2 Juga sama nggak mungkin ya Kalau kita A-nya kita input 2 2 dikali 2 berapa? 4 Ya, 4 dikurang 5 minus 1 Hasilnya masih negatif Sedangkan C-nya harus bilangan asli Oke Berarti si 2 ini juga tidak masuk Kita coret lagi Nah, tinggal 2 kemungkinan nih A-nya ada 3 sama 4 Oke Sekarang kalau misalkan kita input Si A-nya adalah 3 Ya, kita input dulu A-nya 3 nih ya Berarti ini harus kita masukin ya Karena kita nggak punya persamaan yang lain nih Kalau A-nya kita input 3 Ya, jika A 3 Maka si B-nya Itu adalah 24 bagi 3 tambah 1 Berarti B-nya adalah 24 bagi 38 tambah 1 9 Oke Dari sini udah gagal teman-teman Kenapa gagal? Soalnya 3 sama 9 Kan A-nya 3 ya B-nya 9 ya 3 sama 9 itu FPB-nya 3 Bukan 1 Ya, karena Masing-masing itu bisa dibagi 3 Paham sampai situ ya Berarti Untuk A sama dengan 3 itu gagal juga teman-teman Ya Kenapa? Karena FPB dari 3 sama 9 Itu tidak 1 Di sini keterangannya adalah FPB-nya harus 1 Oke Berarti ini A sama dengan 3-nya gagal juga Yaudah Salah satu Satu-satunya Sorry ya Satu-satunya A yang mungkin berarti setinggal sih 4 ini Gitu ya Berarti ini tinggal kita input A-nya itu adalah 4 Yang ini berarti gagal ya Kita cari tadi ya Berarti kita harus input A-nya adalah 4 Oke Kalau A-nya 4 berapa sih B-nya? Ya berarti B sama dengan 24 Dibagi 4 tambah 1 ya Berarti 24 bagi 4 6 tambah 7 Nah 4 sama 7 kan FPB-nya 1 ya Oke Terus kalau kita cari C-nya Berarti 2A A-nya itu adalah 4 Dikurang 5 Berarti 8 dikurang 5 itu adalah 3 Oke Nah ya Berarti udah ketemu semua nih A-nya 4 B-nya 7 C-nya 3 Tinggal kita periksa nih Dari Pernyataan-pernyataan ini Jadi ini soal yang Apa ya Kalau soal-soal Berarti pernyataan ini tuh Agak sedikit lebih Butuh waktu lama ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan Di UTBK asli Kalian ini skip dulu aja Ya Ke soal yang lebih mudah dulu Baru kalau nanti ada soal Ada waktu sisa Ya baru bisa kita kerjakan lagi Gitu ya Jadi kita harus Buat se-efisien mungkin Oke Oke kita lanjut lagi Kesini Hasil kali ketiga bilangan Adalah 84 Bener nggak sih? Ya kita coba Berarti kita punya 4 kali 7 Kali 3 ya Berarti 12 dikali 4 kali 3 adalah 12 ya 12 kali 7 ya Berarti 12 kali 7 itu Adalah bener 84 Ya Berarti ini adalah tepat Oke Lanjut Ini bener ya Kita check-in dulu Selisih 2 bilangan terbesar Adalah 3 Bilangan terbesarnya 4 sama 7 ya Berarti ini 7 dikurang 4 Adalah 3 Bener juga Nah ini mau nggak mau Kita periksa semua nih Karena 1 sama 2 bener ya Lalu yang ketiga ya Selisih bilangan terbesar Dan terkecil adalah 4 Berarti Yang terbesar itu adalah 7 Yang terkecil adalah 3 7 dikurang 3 adalah 4 Bener juga Oke Mau nggak mau kita periksa semua ya Yang keempat Bilangan terkecil adalah 5 Nah ini salah ya Soalnya bilangan terkecil ini Itu adalah si 3 ya Ini harusnya 3 nih Berarti ini salah Gitu Jadi jawabannya tepat yang mana Yang 1, 2, 3 bener Yang pilihan yang Yang A gitu Ya Agak cukup panjang ya Tapi Konda Friends pasti ngerti ya Karena disini lho kakak Beberkan secara jelas ya Oke Oke sampai sini aja Teman-teman Untuk video kali ini Untuk materi teori bilangan Untuk selanjutnya Nantikan lagi video dari kalian ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax